Intro Saya Joseph Janusa, Ketua Program Studi Filsafat Keilahian Fakultas Teologi Universitas Kristen Berta Wacana Sejak tahun 1985 ketika Fakultas Teologi ini didirikan, visi dari Fakultas Teologi ini adalah ingin menjadi sekolah yang menghadirkan pendidikan yang kontekstual dengan konteks sosial masyarakat di Indonesia Nah karena itu kehadiran MBKM merupakan hal yang konkret, hal yang bisa menolong Fakultas Teologi untuk mengimplikasi apa? Untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Teologi Duta Wacana Secara khusus Program Studi Filsafat Keilahian untuk menjadi pendidikan sekolah dengan pendidikan teologi yang kontekstual, yang handal dan mandiri Untuk menjawab tantangan sosial keagamaan dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia Kira-kira yang jadi syarat kenapa kamu mau ikut komunitas ini itu apa? Ketan yang pertama adalah perkunjungan kasih ke rumah jumaat Ketan yang kedua adalah memimpin ibadah minggu Saya mahasiswa teologi semester 7 asal Universitas Kristen Duta Wacana Yang pada saat ini sedang mengikuti program Kampus Merdeka atau MBKM di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta Dengan MBKM terbuka luas kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar banyak hal Bukan hanya terkait dengan pendidikan teologi Tetapi juga pendidikan atau ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu yang lain Yang mendukung perwujudan visi dan misi Fakultas Teologi Dan secara khusus program studi Filsafat Keilahian Saya mengampu salah satu mantan korea MBKM yaitu metode penelitian Apa sih metode penelitian? Kayaknya mahasiswa sangat takut dengan metode penelitian Isunya banyak sekali teori-teori penelitian disuruh menghafal Puji Tuhan ada MBKM MBKM sangat sesuai dan selaras dengan visi Fakultas Teologi Yang menyediakan pendidikan yang memerdekakan Jadi MBKM sangat selaras, sangat sesuai Dan momentum ini kami manfaatkan untuk mengembangkan Kelas metode penelitian yang jauh lebih partisipatoris Mulai semester ini bersama-sama dengan pendidikan Tantum PhD Kelas metode penelitian lebih banyak Memberi ruang bagi mahasiswa untuk berpartisipasi Untuk ikut terlibat dalam bahkan proses substansi dari mata kuliah Kami menyebutnya dengan co-designing Jadi penelitian itu bukan saja dari kami sebagai pengampu Tetapi kami menawarkan Lalu mahasiswa ikut juga memberi masukan Beberapa item misalnya survei penelitian Kami ajak mahasiswa untuk juga menentukan Kita mau survei apa Beberapa pertanyaan penelitian pun ikut didiskusikan bersama-sama dengan mahasiswa Sehingga ketika proses penelitian itu berjalan Sungguh-sungguh adalah Ini adalah mata kuliah yang milik bersama Bukan semata-mata dari arahan dari pimpinan atau fakultas Tetapi mahasiswa itu terlibat Mereka di pada penelitian ini bukanlah sekedar enumerator atau asisten peneliti Mereka adalah peneliti itu sendiri Mata kuliah metode penelitian memberikan ruang bagi mahasiswa untuk lebih banyak di lapangan Teori hanya 3-4 kali pertemuan Seluruhnya adalah proses bersama-sama menelitian di lapangan Jadi MBKM sangat memberi momentum yang baik pada mata kuliah ini Dan saya pribadi sangat menyarankan supaya untuk selanjutnya Model kondisai ini menjadi salah satu faktor perwujudan MBKM Demikian dari saya Senang sekali bisa berbagi kepada Anda semua Terima kasih Setelah satu semester berjalan Dalam pelaksanaan program MBKM Program Studi Filsafat Keilahian merasakan manfaat dari program MBKM ini Ada beberapa mahasiswa yang sudah terlibat di dalam kegiatan-kegiatan MBKM Dengan 3 program atau 3 proyek yang dilakukan oleh program studi Filsafat Keilahian Mahasiswa mendapatkan banyak keuntungan karena program MBKM memberikan keleluasan kepada mahasiswa Untuk belajar apa yang menjadi minat dari mahasiswa untuk pengembangan dirinya di masa depan Nah karena itu program studi Filsafat Keilahian merasa bahwa program MBKM Menjadi sebuah program yang perlu ditindaklanjuti atau program yang perlu diteruskan Karena ini akan menolong masyarakat untuk bekerjasama dengan dunia pendidikan Tetapi juga dunia pendidikan dengan masyarakat untuk saling mengenal dan memenuhi kebutuhan masing-masing Dan secara khusus untuk mahasiswa program studi Filsafat Keilahian Mereka bisa belajar di perbulan tinggi yang lain Bukan saja di perbulan tinggi yang lain Tetapi juga dengan ilmu-ilmu atau bidang studi yang lain Karena itu kami berterima kasih dan menyambut baik pelaksanaan MBKM ini Dan berharap agar MBKM ini bisa dilanjutkan Hanya catatan-catatan kecil berkaitan dengan administrasi-administrasi Atau pengelolaan-pengelolaan MBKM yang masih perlu untuk terus dibenahi Demi kebaikan pelaksanaan MBKM Terima kasih telah menonton!